Halo selamat malam rekan-rekan, selamat pagi ya, ketemu lagi dengan saya Alvin Fahmi Malam hari ini HP saya P30 Pro akan ditantang oleh Pocopon F1 Untuk kemampuan menembak Milky Way Ya langsung saja kita coba, kita katip ya Saya nyalakan dulu program layarnya Oke Saya nyalakan dulu untuk perekam layar Oke perekam layarnya, ini sudah nyala Selanjutnya yang Pocopon F1 Saya nyalakan juga untuk perekam layarnya Biar kita bisa melihat nanti Nah Sekarang kita coba masuk ke kamera Yang Pocopon Oke Kita menggunakan model Pro Ya penampang dulu Yang kita mainkan Kita pakai model Pro WP-nya di 5400 Pocopon F1 Fokusnya 100 Infinity Ini ya Untuk arahkan kemudian Sudah saya pencet Shulper Speednya Eh saya pencet Shulpernya ya Kita tunggu 32 detik Sekarang Sekarang saya persiapkan untuk yang P30 Pro P30 Pro P30 Pro Kita siapkan untuk kita pilih Pro Oke Kita cukup siap Oke Kita cukup siap Oke Selesai Ini dia Hasilnya Untuk ISO 400 Ya Eh Saya turunkan lagi sedikit Yang sebelah sini Ini dia Agak mengering Nah Seperti ini Sekarang Kita gunakan Yang sama Ini hasilnya ya Untuk yang ISO 400 Sekarang kita lihat Untuk yang Punaknya P30 Pro Menggunakan settingan Yang sama ISO Nya tadi 400 Eh Shulper speednya Tapi di Operatek ini Tidak ada Tidak betuk-betuk ya Manual focus Infiniti Wave balance tadi 5400 Oke Kita Hensit shulpernya Kita tunggu Berikutnya Kita Lihat Nanti Dengan Kita lihat Dengan Yang sama Hasilnya Akan seperti Apa Yang Bukannya Jelas Layarkan Di Tempat Bukannya Hanya Yang Akan Belum Tahu Di Scorpio Sama Di Sagittarius Oke Habit Selesai Ini Hasilnya Wow Tidak Beda Jauh Sama Kita Naikkan ISO Menjadi 800 Saya Pincak Satu 32 Detik Muka Langitnya Persahabat Saya Tadi Nunggu Tadi Nunggu Tadi Nunggu Cukup Lama Ini Sekarang Akhirnya Cukup Jelas Oke Ini ISO 800 Sampai Speed 32 Detik Untuk Pocok F1 Nanti Hasilnya Sudah Selesai Oke Ini Untuk F Eh Untuk ISO 800 Sekarang Kita Kembali Ke P30 Pro ISO Tadi Berapa Untuk ISO 800 Ya ISO Saya Naikkan ISO 800 Saya Pencet Caper Speed Caper Lihat Hasilnya Seperti Apa Untuk P30 Pro Ya P30 Pro Ditantang Antara P30 Pro Ditantang Sama Pocok F1 Dengan catingan yang sama Di tempat yang sama Hasilnya Oke Ini Untuk Yang Apa Apa P30 Pro Ini Untuk Yang Pocok Pone Sekarang Kita Naik Hati Yang Dipocok Pone Cukup Cukup Fair Ya Karena Ini Dilarang di tempat yang sama Dalam kondisi yang Pertama Pocok Kita Atur Sebentar Oke Selesai Ini Untuk Pocok 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 Sekarang kita beralih ke P30 PO nya, ISO nya kita naikkan ke Rp1.600, jadi kita capai Masalahnya awalnya tersama lagi, tapi tidak apa-apa Ini sudah cukup mati, bisa diterima pergantungan Oke, sudah hampir selesai Oke, ini dia hasilnya untuk P30 Pro dengan ISO 6600 Sementara ini untuk yang tadi, apapun dengan ISO yang sama Oke, coba naikkan lagi ISO nya Rp3200, apapun Saya pencet saturnya Supaya ini awalnya datang Nah, sudah mulai datang awannya tebal Oke, ini dia selesai Iso Rp3200, saya naikkan dulu Awan ya, tidak apa-apa Masih ada, sebentar Kita beralih ke P30 PO nya Di atas kalian ISO itu Rp3200, saya pencet saturnya Ok, sudah Rp3200, saya Iso Rp3200, saya Wah, serang banget keganti sama Awan ya, tapi kita sudah bisa mempunyai Perbandingan kira-kira Seperti Apa ya Ini untuk yang P30 PO nya Ini untuk yang POCO PO nya Mungkin next kita bisa Ehm Apa Mencoba lagi saat kondisinya lebih Bagus Ya, saat kondisi langitnya Lebih bagus Oke, sedikit terbuka lagi Rekan-rekan, kali ini kita akan mencoba Di Shutter Speed Ehm, untuk di POCO PUN ya Kita coba di POCO PUN dengan Shutter Speed Kita kurangi 16 detik Ehm Ehm Iso kita mulai dari 400 Sorry, 400 Saya pencet Shutter-nya untuk POCO PUN 16 detik Ya 16 detik POCO PUN Ehm Dengan ISO 400 Ehm Oke, selesai hasilnya seperti ini Wah, nggak begitu terlihat ya Wah, nggak begitu terlihat ya Sekarang Kita beralih ke W30 Pro nya Shutter Speed Kita ubah ke 16 Nggak ada ya 15 detik disini ISO nya tadi 400 Oke, kita pencet Shutter-nya Ada pesawat lewat ya Ada pesawat lewat ya Tepat di Arah Milky Way nya Oke, ini hasilnya Sama juga Tidak begitu Jelas Sekarang kita Pindah ke Ehm POCO PUN nya Kita naikkan ISO nya Menjadi 800 Saya pencet Shutter-nya Kita tunggu 16 detik Kita tunggu Ya, selesai ISO 16 detik Oke, CSS 16 detik ISO 800 Hasilnya seperti ini Sekarang kita Berpindah ke P30 Pro nya Kita naikkan ISO nya Jadi 800 Saya pencet Shutter-nya Oke, tunggu 16 detik Nanti kita bisa lihat Hasilnya Sudah mau selesai Oke Sudah mau selesai Nah ini dia Hasilnya ISO 800 Shutter Speed 16 detik Untuk P30 Pro nya Oke Tidak jauh beda Sepertinya ya Kita beralih ke POCO PUN nya Sekarang Kita naikkan ISO nya Menjadi 1600 Saya pencet Shutter-nya Oke Sudah mau selesai Sudah mau selesai Ini dia hasilnya ISO 1600 1600 ISO 1600 Shutter speed 16 detik POCO PUN Sekarang kita Pindah ke P30 Pro nya Saya naikkan Saya naikkan ISO nya Jadi 1600 Ya Sama ya Tadi ya Sorry 1600 Saya pencet Shutter-nya Oke Sudah hampir selesai Yes Ini dia Untuk ISO 1600 Shutter speed 16 detik Tidak jauh beda Ternyata Kita beralih ke POCO PUN lagi Ini percobaan terakhir ISO 3200 Shutter speed 16 detik Oke Selesai Ini dia 16 detik ISO 3200 Wow Hanya kebakar Ya Tidak noise Tidak terlalu noise Oke Sekarang di P30 Pro nya ISO Saya naikkan Jadi 3200 Saya pencet Shutter-nya Oke Sudah hampir selesai Yes Ini dia Hasilnya Untuk ISO 3200 Shutter speed 16 detik Ya Kalau kali ini Saya melihat Masih bagus P30 Pro nya Tidak terlalu Kebakar Warnanya Demikian Rekan-rekan Ya Dari Saya Eksperimen Malam hari ini Jangan lupa Subscribe channel nya Untuk bisa mendapatkan Pengalaman-pengalaman Foto Milky Way Menggunakan Gejit-gejit Yang nanti Bisa saya dapatkan Pinjam Tentunya Saya Alvin Fahmi Undur diri Selamat Pagi Salam Clear Bye 3 4 4